selamat pagi teman teman masih di ekspedisi beranjangan javanica di pulau jawa kali ini kita di Purwogerto tempatnya di Soekaraja tempatnya Om Warsho SKJ yuk kita masuk ke tempatnya Om Warsho ini gantangan buat jemur pagi-pagi Purwog sebelum direndeng di atas direndeng di bawah dulu Terima kasih telah menonton! 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 Terus yang pernah parva juga ada tapi lagi selama ada posting kelihatannya lagi masuk kelihatan lebih mudah mana om parva apa java yang mereka bilang sih kelihatannya kepenak yang java itu karena saya kan belum pernah ya yang parva cuma mereka yang ternak itu parva bilangnya java gampang produknya bahasa ini sebentar-bentar produknya mungkin kalau parva kan kebanyakan takkepan alam ya bisa jadi itu sih cuma di java sendiri kan yang apa indukan alam kan juga ada banyak juga yang pakai indukan alam saya kan setina alamnya juga dua jantannya yang alam ini yang masih berarti yang kaki sakit itu itu alam tapi memang umurnya juga ini juga tua lainnya mungkin itu mungkin ya jadi ada pasiennya lebih ini lebih tampang java ya java mungkin lihat kami lihat yang bapak bentar-bentar produk gitu tapi selama ini udah ada sih terocolan parva keluar gitu pakai ring ada ada sudah sudah ada harga sampai seberapa maka saya kurang ini kurang paham kalau itu kurang ini paham yang jelas ya tetap lebih mahal dibanding yang ini yang dibawa jatuh maksudnya sama yang apa eh terocolan alam gitu lah oh tetap mahal yang yang terocolan parva tangkaran terima kasih karena sebenarnya sih memang ini ya dilihat dari proses ya itu kan menghargai proses lah karena kan memang prosesnya kan nggak mudah ya kayak saya aja kan katakanlah orang bilang ya sukses prokopet banyak kan ya ditampilin kan yang itu aja dibalik itu kan pahitnya kan juga banyak yang lainnya nggak ditampilin iya yang apa namanya induk di pantai sampai mati terus yang udah nelor ngisiin dan netes terus sudah ngisi dibuang sama apa sudah netes dibuang sama indukan sudah dipanen kita bantu lolos ternyata mati gitu kan kita udah tampil kan jadi jadi ya memang ya bener orang tahu nih ya yang manis aja gitu padahal ya tetap aja namanya eh usaha ya tuh ada ada suka duka aneh gitu lah nah ya kita tetap tersyukur sih jadi walaupun sedikit tapi lancar lagi soalnya saya memang produknya sih belum sebanyak temen-temen karena kan saya juga indukan masih sedikit lah masih terbatas mulanya main jauh dari kapacok mainnya semula ya dulu iya saya memang awalnya dulu ya di Ocehan terus Ternak Mure eh di tahun berapa ya saya kan kerja pindah di Jogja lebih banyak kantor di Jogja lah ini lah kantor ini dulu ada tiga titik generai Purwokerto Jogja semua kantor utamanya kan di Jogja jadi saya tetap harus lebih banyak tidy ini di 2018 akhir lah saya resign 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 kerja di bulan Maret atau April lah saya mulai ini nyoba masukin tindukan tapi baru berhasil itu yang sampai netes pecah telur itu di November 2019 baru mulai anak pertama anak pertama ring 001 itu betina betina sekarang pakai indukan sudah punya anak sudah punya tutu anak-anak sudah generasi ketiga anak-anak ini yang ini sebelumnya sih ini ya karena saya juga belum tahu lah nanti berani ini merosainya kayak apa itu kan dimore kan waktu itu juga dilihat ya memang penangkar ke sini makin banyak pertumbuhan pertumbuhan penangkar murah-murah itu banyak sekali jadi saya mulai berpikir alternatif lah nambah apalagi itu kan terus saya cobain karena saya kan punya berandangan cuma di awal ya cuma punya parfaat terus baru saya mulai ini beli apa gitu di awal ya saya cuma beli satu dulu karena memang kemampuan lah hati-hati kan mahal itu dari beli dari Pertanak Kalongan sendiri eh Kalongan itu burung sebenarnya dari ini memang Pertanak sendiri dari Pertanak sini cuma saya kan dibeli ke temen sudah di Surabaya burungnya positif di Surabaya oh positif burung di Surabaya tapi hasil tangkaran dari hasil tangkaran dari hasil tangkaran dari Pertanak dari Pertanak Dulu 2018 yang saya belinya itu burung lepas Rottel saya beli Rottel Rottel tadi itu belum baru ini Rottel lagu juga belum banyak dari sana Black terus terus jengkot terus ketilang terus ini lagi lah belum banyak jengkot saya lihat ini memang ada dua pilihan saya punya ring kanan dan ring kiri saya lihat dua-duanya oke tapi saya memang kalau dikasih ring kiri tapi saya tidak ngomong sama temen akhirnya malah yaudah saya kasih yang ring kiri itu tidak apa-apa kirim ternyata gampang tempel lagu keluarnya panjang banget terus temen datang kesini titip burung masyarakat titip apa si Black kina seperti itu yang burung banget gitu tempel sama itu sekalian 2-3 jam cuma 2-3 jam lah dia kan titip mau diambil temen aku jadi orang ini juga ditukar aja pas titip nanti mau diambil jam segini ketempel ya alhasil seminggu muda udah ini peluarlah panjang-panjang panjang tempat burung pintar tegas tegas ya sampai ya kesini-kesini kan terlalu oke udah ini ya sekarang berarti udah 4 tahunan lah kurang lebih umur itu burung masih 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 buat ternak buat ini apa namanya ternak juga buat maseran sekarang hmm nanti keluar lagi anda tahu kapan lah sekarang fokus masih fokus ini anak-anak amin amin yang ternak yang makasih seng yang ternak se lalu Terima kasih.